Kekaisaran Raja Wali Emas seri 1 dari 10 pendekar 4 alis jilid 6 Bab 5 Suara nyanyian dari kejauhan Tidak ada pohon telam di sekitar gedung seribu pelam Saat itu bulan April, bunga persik dan burung kukuk memenuhi lereng gunung Menghadapi dunia yang penuh dengan bunga-bunga, sepertinya huamen lu ingin tetap berada di situ selamanya Sebuah ekspresi yang tak dapat diuraikan dengan kata-kata muncul di wajahnya yang tenang dan damai Ekspresi yang biasanya muncul di wajah seorang gadis yang melihat kekasih cinta pertamanya berjalan menghampirinya Tapi luksyaofeng tidak bisa menunggu lagi, aku tidak ingin merusak suasana Tapi bila hari telah gelap makaksi mencuit sweat tidak akan mau menerima tamu Tidak juga kau bahkan Raja Dewa juga tidak Bagaimana jika dia tidak ada di sini Ia tentu berada di sini Dalam setahun, paling banyak ia pergi keluar empat kali Dan itu pun bila ia ingin membunuh seseorang Jadi, paling banyak ia membunuh empat orang dalam setahun Dan mereka semua memang patut dibunuh Siapa yang patut dibunuh? Siapa yang memutuskan mereka pantas dibunuh? Huamen lu tiba-tiba menarik nafas sebelum melanjutkan Kau pergilah, ku rasa sebaiknya aku menunggumu saja di sini Luksyaofeng tidak berkata apa-apa lagi Karena ia sangat memahami sahabatnya ini Tidak ada orang yang pernah melihat Huamen lu marah atau murka Tapi sekali ia memutuskan sesuatu, tak ada yang bisa memujuknya lagi Huamen lu berpaling ke arah hereng gunung yang dipenuhi bunga dan berkata Bila kau bertemu dengannya, coba caraku dulu, baru caramu Tidak ada bunga di ruangan itu, tapi terasa keharuman bunga, samar-samar dan sederhana Seperti ksi mencuik suai Luksyaofeng duduk di pinggir di atas sebuah kursi lembut yang terbuat dari kayu pohon pinus Dan memandang seng cuan rumah Cangkir ksi mencuik suai penuh Dengan arak hijau terang Baju putih yang ia kenakan pun berwarna terang dan lembut Samar-samar, gelombang demi gelombang Terdengar suara sebuah seruling Yang sepertinya dekat tapi jauh Suaranya lebih lembut dari suara angin musim semi yang terhalus sekalipun Tapi pemain serulingnya tidak kelihatan Luksyaofeng menarik nafas Dalam hidupmu, pernahkah kau mengalami kesulitan tidak? Ksi mencuik suai menjawab Adakah sesuatu di dunia ini yang tak bisa kau miliki Tidak ada lagi Apakah yang kau benar-benar puas Karena aku benar-benar tidak berharap sebanyak itu Ksi mencuik suai menjawab dengan santai Dan itulah sebabnya kau tidak pernah minta pertolongan pada orang lain ya Dan itulah sebabnya bila orang lain datang kepadamu Kau tidak pernah mau menolong mereka Ya, tak peduli siapa Tak peduli masalahnya apa Kau tidak akan mau membantu apa yang ingin aku lakukan Bukan berdasarkan apa yang orang lain minta padaku Ini kan hal biasa Bagaimana jika seseorang membakar habis rumahmu Siapa yang akan membakar rumahku aku? Ksi mencuik suai tertawa Ia jarang tertawa Maka bila tertawa wajahnya selalu memperlihatkan senyum mengejek Aku datang ke sini untuk memintamu membantuku melakukan sesuatu Aku berjanji pada seseorang bahwa jika kau tidak mau membantu Maka aku akan membakar rumahmu Membakarnya sampai habis Luksyao Feng menjelaskan Ksi mencuit suai menatapnya Sesudah beberapa lama Ia mulai berbicara dengan lamban Aku tidak punya banyak sahabat Paling banyak dua atau tiga orang sekali waktu Tapi kau selalu menjadi sahabatku Itulah sebabnya aku datang dan meminta bantuanmu Dan itulah sebabnya bila kau ingin membakar rumahku Kau boleh melakukannya Kau boleh mulai membakarnya dari mana saja Ksi mencuit suai menjawab dengan santai Luksyao Feng terkejut Karena ia juga sangat memahami sahabatnya ini Setiap kata yang diucapkan orang ini adalah Seperti anak panah yang telah dilepaskan dari busurnya Tak akan pernah ditarik kembali Di gudang belakang sana Aku punya kayu penus dan minyak tanah Ku usulkan supaya kau mulai membakar dari sana Lakukan pada malam hari Api seperti itu pasti kelihatan indah pada malam hari Ksi mencuit suai berkata Apakah kau kenal si segala tau dan si cerdik Luksyao Feng tiba-tiba bertanya Ku dengar tidak ada sebuah pertanyaan pun di dunia ini Yang tak bisa mereka jawab Apakah mereka benar-benar tau segalanya Ksi mencuit suai menjawab dengan dingin Kau tidak percaya Kau percaya aku bertanya pada mereka Apakah ada kera membujukmu untuk membantuku Mereka bilang tidak ada Semula aku tidak percaya pada mereka Tapi sekarang Tampaknya mereka bisa menembak jawabanmu Ksi mencuit suai menatap Luksyao Feng dalam diam Tiba-tiba ia tertawa kecil dan berkata Kali ini mereka keliru Oh kau punya care untuk membujukku Supaya mau membantumu Apa itu? Ksi mencuit suai tersenyum dan berkata Jika kau cukur kumismu itu Aku akan melakukan apa saja yang kau minta dariku Jika Luksyao Feng bertemu teman-temannya sekarang Mungkin mereka tak akan mengenalinya Ia adalah orang yang dianggap memiliki empat alis Tapi sekarang ia hanya punya dua Dan bagian atas mulutnya sekarang mulus Seperti kulit bayi yang baru lahir Sayang sekali Huomen Lu tidak bisa melihatnya Jelas ia tidak bisa melihat Ksi mencuit suai berjalan mengikuti Luksyao Feng Tapi ia tersenyum dan bertanya Suan Ksi menhuomen Lu Ksi mencuit suai balas bertanya Huomen Lu mengangguk Aku menyesal terlahir cacat Sehingga tidak bisa melihat pendekar pedang terbaik zaman ini Dalam kejayaannya Ksi mencuit suai menatapnya Dan tiba-tiba bertanya Maafkan aku Tapi, benarkah kau tidak bisa melihat Aku yakin Si mencuit suai mencuit suai vendo Telah mendengar bahwa biarpun Huomen Lu punya metah Tapi ia buta seperti kelelawar Jadi kau mendengar suara langkah rakiku Seperti Dugu Fang Ia pun harus mengajukan pertanyaan itu Ia membanggakan ilmu meringankan tubuhnya Seperti ilmu pedangnya Dan ia memang patut membanggakannya Dari yang ku tahu Paling banyak ada empat atau lima orang Di dunia ini yang bisa berjalan Tanpa suara sama sekali Chuan Ximen adalah salah seorang di antaranya Tapi kau tahu aku ada di sini Hua Menlu tertawa kecil Itu karena Chuan Ximen membawa semacam hawa kematian Hawa kematian bila orang menghunus pedang Ada hawa tertentu yang dikeluarkan oleh pedang itu Berapa banyak orang yang telah dibunuh oleh Chuan Ximen? Bagaimana mungkin kau tidak punya hawa kematian di sekitarmu? Hua Menlu menjawab dengan santai Tak heran engkau tak mau memasuki rumahku Rupanya engkau tak tahan terhadap hawa yang kumiliki Ximen Cui Xui membalas dengan dingin Hua Menlu tersenyum Bunga-bunga di sini begitu indah Bila Chuan Ximen bisa menikmati keindahan ini Hawa mematikan itu perlahan-lahan akan menghilang Bunga-bunga segar mungkin indah Tapi bagaimana bisa dibandingkan dengan bunga darah Waktu seseorang terbunuh Ximen Cui Xui berkata dengan dingin Oh matuk Ximen Cui Xui tiba-tiba tampak berbeda Selalu ada pengkhianat-pengkhianat tak jujur di dunia ini Bila kau tusukan pedangmu ke tenggorokan mereka Bunga darahnya mekar di bawah pedangmu Jika kau bisa melihat saat-saat kejayaan itu sekejap Maka kau akan mengerti bahwa tidak ada lagi yang lebih indah di dunia ini Ia tiba-tiba berputar dan berjalan menjauh tanpa memandang ke belakang lagi Kabut malam turun Seakan-akan bunga-bunga mendadak menutupi diri mereka dengan sehelai kain sutra putih Sosok tubuhnya pun menghilang dalam kabut Hua Menlu tak tahan untuk tidak menarik nafas dan berkomentar Akhirnya aku faham kenapa ia bisa begitu hebat dalam ilmu pedang Oh karena ia percaya bahwa membunuh itu adalah tugas yang suci dan indah Tidak ada bandingnya Ia telah menyerahkan hidupnya untuk tugas itu Hanya pada saat membunuhlah ia benar-benar merasa hidup Selain saat-saat itu Ia hanya menunggu tibanya saat berikutnya Luksya Ofeng berfikir dalam-dalam sebelum akhirnya Ia juga menarik nafas Untunglah semua orang yang dibunuhnya memang pantas mati Hua Menlu tersenyum dan tidak menjawab langit malam yang tiada akhir Tiba-tiba menelan seluruh dunia Bintang-bintang mulai bermunculan Bulan yang indah tapi jauh seolah-olah bergantung di sebatang pohon yang jauh Angin masih membawa keharuman bunga Malam pun tampak indah dan memabukan Hua Menlu berjalan perlahan di lereng gunung itu Tampaknya ia telah tenggelam dalam lamunan yang indah dan memabukan Tapi Luksya Ofeng tak tahan lagi Kau tidak menanyakan apakah kepergian ku tadi berhasil Atau tidak aku tahu bahwa kau telah berhasil Meyakinkan dia untuk bergabung dengan kita Hua Menlu berkata sambil tersenyum Bagaimana kau tahu ia tidak memintamu untuk tinggal Dan juga tidak mengucapkan selamat jalan Dan kau pun tampaknya tidak peduli sama sekali Jelas itu terjadi karena kalian berdua telah menetapkan sebuah tempat pertemuan Dan kau juga tahu bagaimana caranya aku berhasil melakukannya dengan caraku Tentu saja Kenapa kau berkata begitu Ia mungkin tidak punya hati Tapi kau punya Ia tahu kau tidak akan membakar rumahnya Di samping itu Biarpun kau melakukannya Ia tak akan peduli Luksya Ofeng tertawa dan kemudian menarik nefas Tak peduli betapa mengagumkannya dirimu Tetap ada sesuatu yang tak akan pernah dapat kau duga Dan apa itu Luksya Ofeng merabah-rabah bekas komisnya Tebaklah, akan ku ceritakan padamu Bila kau bisa menebaknya dengan benar Jika tebakanku benar Kenapa kau harus bercerita lagi kepadaku tentang itu Hua Menlu tertawa Luksya Ofeng pun tertawa Tapi, sebelum ia sempat menjawab Tiba-tiba ia menyadari bahwa wajah Hua Menlu yang tenang dan damai itu mendadak menjadi kaku dan aneh Ada apa Luksya Ofeng bertanya Hua Menlu tidak menjawab Dan tidak mendengar pertanyaannya Tampaknya ia sedang mendengarkan sebuah suara misterius dari kejauhan Suara yang hanya bisa didengar olehnya Tiba-tiba ia berubah arah dan mulai berjalan ke arah belakang gunung Luksya Ofeng hanya bisa mengikutinya Malam semakin gelap dan satu demi satu bintang-bintang menghilang di balik puncak gunung Tiba-tiba ia juga mendengar suara nyanyian dari kejauhan itu Nyanyian itu tak dapat diuraikan dengan kata-kata Menakutkan, dan indah menggetarkan hati Liriknya pun sama, indah dan menggetarkan hati Lagu itu tentang seorang gadis muda dan penuh gairah yang sedang sekarat dan menceritakan pada kekasihnya tentang kehidupannya, tentang patah hati dan kesepiannya Luksya Ofeng tidak begitu memperhatikan liriknya, karena saat itu ia sedang bingung melihat ekspresi wajah Hua Menlu Ia pun bertanya, kau pernah mendengar lagu ini sebelumnya ya? Hua Menlu akhirnya mengangguk sesudah terdiam beberapa lama Aku pernah mendengarnya, dari siapa sangguhan Fei Yan Luksya Ofeng sering mengatakan bahwa di dunia ini hanya ada kira-kira selusin benda yang ia percayai penuh Telinga Hua Menlu kebetulan termasuk salah satunya Bila orang lain melihat sesuatu dengan meti mereka sendiri, tertadang mereka tidak benar-benar melihatnya Tapi telinga Hua Menlu tidak pernah keliru Jadi penyanyi itu tentulah sangguhan Fei Yan Bagaimana gadis yang menghilang secara misterius itu tiba-tiba bisa muncul di sini? Dan kenapa ia menyanyikan lagu yang indah tapi menakutkan itu di sini, pada malam hari di sebuah lereng gunung terpencil? Untuk siapa ia menyanyikan lagu itu? Mungkinkah ia seperti gadis dalam lagu tersebut? Sedang menceritakan kemalangan dan kepahitan hidupnya pada kekasihnya tepat menjelang saat kematiannya? Luksya Ofeng tidak bertanya lagi, karena sebuah cahaya tiba-tiba muncul dalam kegelapan Nyanyian tadi juga berasal dari arah lampu yang bergerlat-kerlip itu Hua Menlu pun mulai bergerak, melesat ke atas sereng gunung Walaupun ia tak bisa melihat cahaya itu, ia bergerak tepat ke arahnya Sinar itu semakin dekat dan semakin dekat dan Luksya Ofeng akhirnya bisa melihat sebuah biara kecil Apakah biara itu dibangun untuk menghormati setan gunung atau dewa bumi? Tiba-tiba nyanyian itu sirna, seluruh dunia tiba-tiba hampa dan sunyi Luksya Ofeng melirik Hua Menlu Jika ia memang bernyanyi untukmu, ia berkata untuk meyakinkan dirinya sendiri Ia tak akan pergi sekarang, tapi si dia memang sudah pergi Lampu minyak masih menyala di dalam biara yang gelap dan lembab itu Tapi tak seorang pun yang kelihatan Sebuah patung setan gunung berwajah hitam sedang duduk di atas seekor harimau yang luas dengan sebatang tongkat besi di tangannya Dalam cahaya yang samar-samar dan kerlap-kerlip Seakan-akan ia hendak memukul segerombolan penjahat dengan tongkatnya dan menegakkan keadilan untuk orang-orang baik Di atas meja altar ada sebuah baskom cuci tua yang terbuat dari perunggu dan telah berkarat Baskom itu penuh dengan air bersih, beberapa helai rambut terlihat mengapung di air Apa yang kau lihat Hua Menlu bertanya? Ada sebuah baskom cuci di atas meja, baskom itu penuh air dan ada rambut juga Luksya Ofeng menjawab Rambut-rambut itu halus dan masih menyisakan keharuman yang hanya dimiliki gadis-gadis muda Ini rambut seorang gadis, Luksya Ofeng menyimpulkan Tampaknya seorang gadis baru saja bernyanyi di sini dan menggunakan baskom air ini sebagai cermin untuk menyisi rambutnya Tapi sekarang ia telah pergi, Hua Menlu menganggu perlahan, seakan-akan ia memang sudah memperkirakan bahwa si dia tak akan menunggunya di sini Di tempat ini, pada saat seperti ini, ia masih berusaha menyisi rambutnya Jelas ia seorang gadis yang ingin selalu tampak cantik Luksya Ofeng meneruskan Gadis-gadis berusia 17, 18 tahun Siapa dari mereka yang tidak ingin selalu tampak cantik dan bukankah sangguan feian gadis berusia 17, 18 tahun Ia juga selalu ingin tampak cantik Luksya Ofeng memandang Hua Menlu Dan bertanya, kau pernah merabah rambutnya, bukan Hua Menlu tertawa Ada banyak jenis tawa, jenis tawa seperti ini berarti pengakuan Apakah ini rambutnya ia yakin jari-jari Hua Menlu sama sensitifnya dengan telinganya Ia telah melihat, dengan metu kepalanya sendiri, bahwa Hua Menlu mampu mengetahui keaslian sebuah benda hanya dengan menyentuhnya perlahan Hua Menlu telah menggenggam rambut itu di tangannya dan merabahnya perlahan dengan jari-jarinya Sebuah ekspresi yang sangat aneh muncul di wajahnya, bukan senang tapi juga bukan sedih Apakah ini benar-benar rambutnya Hua Menlu mengangguk? Ia tadi duduk di sini dan menyisi rambutnya sambil bernyanyi Jelas ia masih hidup, Hua Menlu kembali tertawa Ada banyak jenis tawa, tapi tawa seperti ini mustahil untuk mengetahui apakah itu menandakan senang atau sedih Si dia tadi di sini, tapi mengapa ia tidak menunggu dirinya? Jika si dia tak tahu dirinya ada di sini, lalu tadi ia bernyanyi untuk siapa? Luksya ofeng dam diam menarik nafas, ia tak bisa memutuskan apakah harus menghibur sahabatnya itu atau tidak Atau pura-pura tidak faham saja Angin berhembus dan memasuki ruangan itu melalui pintu Patung setan gunung berwajah hitam yang memegang tongkat dan mengendarai harimau itu tiba-tiba bergerak Tongkatnya yang sepanjang 10 m itu tiba-tiba jatuh Segera patung raksasa itu juga hancur berkeping-keping Dalam awan dabu, tiba-tiba Luksya ofeng menyadari bahwa di atas dinding di belakang patung tadi tergantung seseorang Orang mati Darah di tubuhnya masih belum kering Sebatang pena hakim yang terbuat dari besi menembus dadanya dan memakukan tubuhnya ke dinding Dua helai kertas seperti yang biasa digunakan pendek tak tahu untuk memanggil arwah terikat di pena itu Sebuah netu untuk sebuah netu inilah yang terjadi pada orang yang ikut campur dalam urusan orang lain Dua kalimat yang sama, tertulis dengan darah, seperti yang terdahulu Darah tampak membasai kertas itu Dugu fang, bukan liu yeu hen Yang ingin mati ternyata masih hidup, sementara yang ingin hidup malah mati Patung ini sebenarnya sudah lama hancur, Luksya ofeng berkata dengan marah Mayat ini memang ditempatkan di sini untuk kita lihat Wajah Hua Menlu pun setucat mayat Akhirnya ia bertanya, apakah itu sangguhan feian ini Dugu fang? Luksya ofeng menjawab Aku benar-benar tidak mengira kalau dia adalah orang kedua yang mati Apa yang ia lakukan di sini? Mengapa sangguhan feian pun berada di sini Hua Menlu tenggelam dalam renungan? Mungkinkah ia diculik? Mungkinkah ia telah jatuh ke tangan pavilion baju hijau Luksya ofeng mengerutkan keningnya Biasanya kau orang yang berfikiran terbuka Tapi kenapa bila sesuatu terjadi padanya Kau selalu memikirkan kemungkinan yang terburuk Hua Menlu terdiam beberapa lama sebelum akhirnya menarik nafas? Mungkin karena aku terlalu memperdulikannya Bila seseorang terlalu memperhatikan orang lain Sukar baginya untuk tidak memikirkan kemungkinan terburuk Itulah sebabnya semakin seseorang memperhatikan orang lain Maka semakin mudah timbul kesalahpahaman Dan semakin buruk pula saat-saat perpisahan Luksya ofeng tertawa dipaksa dan berkata Tak peduli apa, paling tidak ia masih hidup Bagaimana mungkin orang bisa bernyanyi demikian indah Jika ada sebatang golok di lehernya Lagu itu tidak indah Karena dinyanyikan oleh Luksya ofeng Hidup harus dinikmati hingga akhirnya Dan tidak perlu termenung menghadap bulan sendirian Ia mengetuk-ngetukan sumpitnya pada cangkir arak sebagai musiknya Berulang-ulang ia menyanyikan dua baris lagu itu Tiap Luksya ofeng menyanyikan satu baris Huomen lu akan minum satu cangkir Akhirnya, ia tak tahan lagi dan berkata Bukannya aku tak suka nyanyianmu Tapi bisakah kau menyanyikan lagu lain? Tidak, Luksya ofeng menjawab Kenapa tidak karena cuma dua baris itu yang aku tahu Huomen lu tertawa Kau tahu, semua orang terus mengatakan bahwa Luksya ofeng adalah seorang jenius Salah satu orang yang paling cerdik dan cerdas di dunia Dan tak peduli jenis kungfu apapun Ia akan mempelajari dan menguasainya dalam sekejap mata Ia berkata Tapi dalam hal bernyanyi, kau lebih buruk dari seekor keledai Jika kau tidak suka nyanyi yang ku Lalu kenapa kau tidak bernyanyi sendiri? Hulook Sya ofeng mendebat Tujuannya adalah membuat Huomen lu tertawa Membuat Huomen lu bernyanyi Karena ia tak pernah melihat Huomen lu bersikap seperti ini Dan minum seperti itu Itu bukanlah arak yang enak Dimana kau bisa menemukan arak enak di sebuah desa miskin di lereng gunung pada saat seperti ini Tapi tak peduli jenis arak apa itu Tetap saja lebih baik daripada tidak punya arak sama sekali Huomen lu tiba-tiba mengangkat cangkirnya di udara Meneguk habis seluruh isinya dengan kera yang dramatis Dan mulai bernyanyi Yang ia nyanyikan adalah lagu kenangan lama Aslinya ditulis oleh Lieu Satu-satunya kaisar dinasti Tang Selatan Ketika ia merindukan almarhum istrinya Dazo Huo Maka lagu ini memiliki nada yang sedih, lembut, romantis dan sunyi Luq Sya ofeng tiba-tiba menyadari bahwa Huomen lu benar-benar telah jatuh cinta pada gadis cantik yang misterius itu Ia tidak pernah membicarakan hal itu Tapi itu hanya karena ia sedang kasmaran Ia jatuh cinta yang sedalam-dalamnya Tapi itu karena ia tidak pernah jatuh cinta sebelumnya Tapi bagaimana dengan sangguan Fekian? Gerak-geriknya sungguh misterius Dan sikapnya tidak dapat ditebak Bahkan Luq Sya ofeng tidak mampu menduga apa yang ada di dalam hatinya Apalagi Huomen lu yang sudah terjerat asmara Tiba-tiba Luq Sya ofeng tertawa Nyanyianku mungkin buruk, tapi nyanyianmu bahkan lebih buruk Ia berkata Bila aku bernyanyi, paling tidak aku bisa membuatmu tertawa Tapi bila kau bernyanyi, senyum saja pun aku tidak bisa Itulah sebabnya ku rasa sebaiknya kita minum saja Hari ini punya arak, maka mabuklah hari ini juga Mereka berdua mengangkat cangkir Tepat saat kedua cangkir akan bersentuhan Terdengar sebuah suara berkata Apakah di sini ada yang bernama cuan muda Luq Sya ofeng Malam telah semakin larut dan semua orang telah pergi Seharusnya tidak ada orang yang datang ke desa di lareng gunung ini Dan tentu saja tak ada yang datang mencari Luq Sya ofeng But a person did come, and he did come looking for Luq Sya ofeng Tapi seseorang telah datang, dan ia mencari Luq Sya ofeng Dari tampangnya, ia seperti seorang pemburu Di tangannya ada sebuah keranjang bambu Di dalam keranjang itu ada beberapa potong ayam bakar Kenapa kau mencari Luq Sya ofeng? Luq Sya ofeng bertanya dulu sebelum menjawab pertanyaannya Pemburu itu meletakkan keranjang bambu di atas meja Ini dibeli untuk cuan muda Luq Sya ofeng oleh bibinya tersayang Yang menyuruhku untuk datang ke sini dan memberikannya kepadanya Untuk dinikmati bersama araknya Ia menjelaskan Bibiku Luq Sya ofeng bergumam setelah tercengang sebentar Cuan adalah cuan muda Luq Sya ofeng Pemburu itu pun tampak tercengang juga Luq Sya ofeng mengangguk Tapi aku bukan cuan muda, dan aku tidak punya bibi Ya, cuan punya, tentu saja punya Kenapa? Jika orang itu bukan bibi tuan Lalu kenapa ia mau menghabiskan 5 tael perak untuk membeli ayam ini Dan 5 tael lagi untuk upahku membawanya ke sini Pemburu itu mendebat Tapi itu, itu, itu apa Luq Sya ofeng bertanya Ia bilang cuan muda Luq Sya ofeng punya 4 alis Dan aku akan segera mengenalinya sewaktu bertemu dengannya Pemburu itu menjawab sambil berusaha keras untuk tidak tertawa Tapi tampaknya cuan hanya punya 2 Luq Sya ofeng berusaha menampilkan wajah yang kaku Tapi gagal dan ia pun tertawa Pernahkah kau melihat orang yang punya 4 alis si pemburu pun tertawa juga Karena aku belum pernah melihatnya Maka aku mau datang Ia menjawab Aku datang ke sini bukan hanya untuk 5 tael perak itu saja Seperti apa bibiku itu Luq Sya ofeng bertanya Ia seorang gadis kecil Seorang gadis kecil Luq Sya ofeng hampir berteriak Mungkinkah orang seusia ku punya bibi Seorang gadis kecil sebuah senyum dipaksa muncul di wajah si pemburu Semula aku pun tidak percaya Tapi ia lalu mengatakan bahwa walaupun ia belum terlalu tua Ia adalah orang yang dituakan Bahkan ia mengatakan bahwa ia punya seorang cucu keponakan bernama Hua Menlu yang berusia lebih dari 50 tahun Luq Sya ofeng melirik Hua Menlu Ia ingin tertawa Tapi merasa tidak enak Tapi malah Hua Menlu yang tertawa Itu benar Aku memang punya nenek seperti itu Sekali lagi pemburu itu tercengang mendengar jawaban tersebut Chuan ini Hua Menlu Chuan berusia 50 tahun Aku merawat diri dengan baik Itulah sebabnya aku tampak begitu muda Bagaimana Chuan melakukannya Pemburu itu tak tahan untuk tidak bertanya Bisakah aku melakukannya Tentu saja Itu sangat mudah Hua Menlu menjawab dengan santai Yang kulakukan setiap hari adalah makan 50 ekor cacing tanah 20 ekor kadal Dan 2 kg daging manusia Pemburu itu menatapnya sedemikian rupa Sehingga biji matanya seolah-olah akan melompat keluar dari tempatnya Tiba-tiba Dan tanpa mengucapkan sepatah katapun Ia berputar dan lari Lari seolah-olah tiada hari esok lagi Luq Sya ofeng tak tahan lagi dan tertawa sekeras-kerasnya Hua Menlu pun tertawa Kau benar, ia berkata Tampaknya bila setan kecil itu berdusta Ia sanggup memperdaya orang mati hingga hidup kembali Sambil bicara Dengan separuh hati ia menunjuk ke arah jendela di sebelah kirinya dengan sumpitnya Luq Sya ofeng melesat Berjumpalitan di udara Dan mendorong jendela itu hingga terbuka Seorang gadis dengan rambut di kepang 2 sedang bersembunyi di luar jendela Sambil tertawa-tawa sendirian Metus sangguan Xwer masih besar dan ia masih tampak begitu baik dan jujur Tapi ia tak bisa tertawa lagi Sambil mencengkeram rambut kepangnya Luq Sya ofeng menyeretnya masuk ke dalam Setan kecil ini menjadi bibiku saja masih tidak cukup Ia pun masih mengaku aku menjadi nenekmu Ia berkata Xwer mencibir sedikit dan menjela Aku kan hanya main-main Hanya karena kau tak suka diolok-olok Bukan berarti kau boleh menarik-narik kepang orang lain Apalagi ia telah menghabiskan 10 tael perak untukmu Huomen lu tersenyum Di samping itu, ayam-ayam ini lumayan Bahkan jika kau tidak mau berterima kasih Paling tidakkah seharusnya lebih sopan sedikit Tampaknya cucu keponakanku masih punya hati Xwer menambahkan Paling tidak ia bersikap adil dan jujur Luq Sya ofeng tertawa Jadi menurutmu orang yang punya hati kedudukannya Masih lebih rendah daripada orang yang tak punya Sambil tertawa Ia melepaskan rambut kepang Xwer Seperti seekor rubah kecil Xwer segera merangkak di antara kedua kaki Luq Sya ofeng dan lari Sayangnya ia tidak cukup cepat Karena Luq Sya ofeng segera mencengkeram rambut kepangnya lagi Dan menyeletnya seperti seekor ayam kecil Sambil memaksanya duduk di sebuah kursi Wajah Luq Sya ofeng berubah serius ketika ia berkata Aku harus bertanya sesuatu padamu Dan lebih baik kau menjawabnya dengan jujur Jangan pernah berfikir untuk berdusta Aku tidak pernah berdusta sebelumnya Xwer mengedip-ngedipkan matanya Seakan-akan ia telah dituduh dengan sewenang-wenang Kalimat barusan itu saja sudah dusta Jika semua yang ku katakan adalah dusta Lalu kenapa kau masih mau bicara denganku Karena marah Sangguan Xwer berteriak Tahu bahwa tidak ada gunanya berdebat dengannya Luq Sya ofeng menarik muka dan bertanya Kenapakah selalu mengikuti kami Aku bukan mengikuti kalian Bahkan jika aku ingin Aku tak akan mampu Kalimat itu memang benar Lalu bagaimana caranya kau menemukan kami Aku tahu kalian akan datang kemari Untuk mencari ksi mencuik suwe Maka aku datang ke sini lebih dulu Kau sudah lama menunggu di sini Aku sudah menunggu seharian Bahkan tidak sempat bertukar pakaian Ataupun mandi Aku bau Kau tidak percaya Mendekatlah ke sini Huomen lu tertawa lagi Luq Sya ofeng hanya bisa berdehem beberapa kali Mengapa kau menunggu kami Ia bertanya Karena aku punya rahasia yang harus ku beritahukan padamu Rahasia apa Ksue R mencidir lagi Tampaknya ia akan menangis lagi Tiba-tiba ia mengeluarkan sebuah ukiran burung walet emas yang sangat indah dari dalam bajunya Kutemukan ini di kebun malam itu Luq Sya ofeng memperhatikan benda itu tapi tak menemukan apa-apa Sebelum aku lahir, ayahku memberikan ini pada kakakku Ksue R meneruskan Kakaku sangat menghargainya Ia memasangnya pada sebuah kalung emas dan selalu memakainya Aku selalu berusaha meminjamnya barang sehari atau dua hari Tapi ia bahkan tak membiarkan aku menyentuhnya Tapi sekarang aku menemukannya tergeletak begitu saja di sana di atas tanah Mungkin ia tak sengaja menjatuhkannya Luq Sya ofeng menduga-duga Ksue R menggeleng-gelengkan kepalanya Tidak mungkin Benda ini pasti dijatuhkan seseorang saat mereka berusaha menyembunyikan mayatnya Air mat mulai mengembang di matanya Ia tampak sangat sengsara Bahkan suaranya pun mulai serak Kau benar-benar mengira kakakmu telah mati Ksue R menggigit bibirnya dan mengangguk dengan yakin Bukan hanya aku tahu bahwa ia telah mati Ia berkata dengan suara yang sembar Aku pun tahu siapa pembunuhnya Siapa kakak sepupuku yang jalan itu Ksue R menjawab dengan pahit Sangguan dan fengga Dia Bukan hanya dia yang membunuh kakakku Dia juga yang membunuh Syao Kiu Yeu Dugu Fang dan Liu Yeu Mereka bertiga semua dibunuh olehnya Ksue R mengangguk Aku melihatnya dengan matu kepalaku sendiri Ia sedang berada di kamar hotel itu Berbincang-bincang dengan Liu Yeu Hen Lalu tiba-tiba ia melepaskan jarum fenex terbang miliknya Dan membunuh Liu Yeu Hen Ia bahkan menyembunyikan mayatnya di bawah tempat tidur Difikir-fikir Ia sangat ingin mati Tapi ia kok mati seperti itu Luk Syao Feng menarik nafas Jarum fenex terbang adalah senjatanya yang paling ampuh Jarum itu langsung menutup jalan darah ketika bertemu darah dan racunnya pun berakibat fatal Kakakku mungkin terbunuh oleh jarum itu juga Tapi di mana ia menyembunyikan mayatnya air mati bergulir di pipinya ketika ia melanjutkan Yang kamu katakan itu sangat logis dan masuk di akal Luk Syao Feng menarik nafas lagi Sayangnya aku masih tidak percaya sedikitpun Kali ini Xwer tidak marah Ia tetap saja menangis Aku tahu kau tak akan mempercayai ku Kau, kau sudah dikacaukan olehnya Luk Syao Feng menatapnya Keyakinannya mulai goyah sedikit Maka ia tak tahan untuk tidak bertanya Ia adalah kakak sepupumu Kenapa ia ingin membunuh kakakmu Siapa yang tahu kenapa sambil mengkertakan giginya Xwer menjawab Mungkin ia membenci kakakku karena lebih cerdas dan lebih cantik Lalu bagaimana dengan Liu Yeohen? Bukankah dia setia kepadanya? Kenapa ia membunuh Liu Yeohen? Ia lebih keji daripada ular paling berbisa sekalipun Jika ia tega membunuh orang seperti kakakku Xwer menjawab dengan pahit Lalu kenapa ia tak mungkin membunuh orang lain Luk Syao Feng menarik nafas Aku tahu kau membencinya Tapi, kau kira aku membencinya Karena cemburu terhadap hubunganmu dengan dia Sangguan Xwer tiba-tiba memotongnya sambil mendengus dingin Mungkin ia tampaknya sangat baik padaku Tapi di belakang ia sering menakut-nakuti diriku Sejak kami masih kecil Luk Syao Feng tiba-tiba memotongnya Ia baru 19 tahun Tapi kamu 20 tahun? Bagaimana mungkin ia bisa menakut-nakuti dirimu? Xwer tak bisa menjawab Luk Syao Feng tidak tega Maka ia menambahkan dengan suara yang lembut Jika kau benar-benar mengkhawatirkan kakakmu Kau bisa tenang sekarang Karena aku tahu pasti bahwa dia belum mati Xwer menggigit bibirnya dan menjawab Tapi aku benar-benar melihat dengan metu kepalaku sendiri Waktu ia membunuh Liu Yeohan Aku, tiba-tiba ia berhenti Seluruh tubuhnya seperti membeku Liu Yeohan yang katanya telah terbunuh Dan mayatnya disimpan di bawah tempat Tidur oleh Sangguan dan Feng tiba-tiba muncul Kabut malam terasa dingin dan sepi Bulan pun tampak samar-samar Liu Yeohan muncul dari balik kabut di bawah sinar bulan Yang samar-samar itu dan masuk ke dalam kedai arak kecil tersebut Wajahnya yang mengerikan semakin tampak menakutkan Bila dilihat di bawah sinar bulan Tapi ekspresinya sangat tenang dan suaranya pun sangat lembut Sudah cukup main-main di sini? Kembalilah bersamaku Ia berkata, sambil memandang Xwer Yang mulia sedang menungguku untuk membawamu pulang Biji metu Xwer hampir melompat keluar Kau, kau belum mati Ia tergagap Sinar metu sedih terlihat di matelik Ketika ia menjawab dengan suara berat Kadang-kadang, mati bukanlah hal yang mudah Dan kakak sepupuku ia juga berharapkah segera pulang Kau masih muda, tunggulah beberapa tahun lagi Saat itu masih belum terlambat untuk pergi keluar dan bermain main Contohnya kakakmu Ia pergi kemanapun yang ia inginkan Dan tak seorang pun mempermasalahkannya Xwer memandang padanya Ia seperti ketakutan Tiba-tiba ia mencengkeram tangan Lu Xiaofeng Tolong jangan biarkan dia membawaku pulang Ia menjerit Tolong izinkan aku mengikuti kalian Aku akan bersikap baik itu harus menunggu kau besar sedikit Li Uyeuhan berkata Kau masih anak-anak Ada hal-hal serius yang harus dilakukan orang dewasa Bagaimana mungkin kau boleh ikut di luar sana Terdengar seekor kuda meringki Ada sebuah kereta kuda di luar Kereta yang juga pernah ditumpangi oleh Lu Xiaofeng Tidurlah di dalam kereta Li Uyeuhan meneruskan Lalu kau akan tiba di rumah sebelum kau menyadarinya Sangguan Xwer akhirnya pergi Pergi tanpa berpaling ke belakang lagi Memandangnya naik ke atas kereta Melihat betapa sedih wajahnya Lu Xiaofeng tak tahan untuk tidak menarik nafas lagi Kau seorang gadis yang manis dan cantik Kenapakah suka berdusa huamen lu dari tadi Hanya duduk saja di sana Tapi sekarang tiba-tiba ia berkata Setiap orang yang berdusa selalu punya alasan Ada yang berdusa untuk menipu orang lain Ada pula yang berdusa untuk menipu dirinya sendiri Ia menarik nafas dan melanjutkan Dan yang paling rapuh adalah orang-orang yang berdusa Untuk mendapatkan perhatian dari orang lain Untuk membuat orang lain memperhatikan dirinya Apakah itu terjadi karena ia tak mendapatkan kasih seing dan cinta dari orang lainnya Kau benar Dengan senyum dipaksa di wajahnya Lu Xiaofeng menarik nafas Ada orang yang harus dimaafkan walaupun mereka berbuat salah Mungkin seharusnya aku telah memikirkan Ia belum menyelesaikan kalimatnya ketika ia melihat Liu Yeuhan tiba-tiba muncul kembali di pintu Xwer menitipkan pesan untukmu Orang itu berkata dengan lambat Lu Xiaofeng menantikan pesan itu Tiba-tiba ia melihat di mata orang yang mengerikan ini muncul secercah senyuman hangat Ia bilang, ia lupa mengatakan bahwa setelah kau mencukur kumismu Kau tampak jauh lebih muda dan tampan daripada sebelumnya Lu Xiaofeng meraba bulu-bulu kasar di bawah hidungnya dengan ujung jarinya Ia telah meraba-rabanya terus di sepanjang perjalanan dari NBS ke Sanksi Sepertinya ia merasa kumis itu kurang cepat tumbuhnya Kau tahu aku tak pernah merasa sedih karena tak bisa melihat Huomen lu tersenyum selebar-lebarnya Tapi saat ini aku benar-benar berharap bisa melihat wajahmu tanpa kumis itu Sangat muda dan tampan Lalu kenapa kau terus memelihara kumis itu Karena aku khawatir kalau semua gadis akan mati Karena terlalu terpesona padaku Tampaknya kau muda naik darah beberapa hari terakhir ini Huomen lu masih tersenyum Apakah kau sedang marah pada dirimu sendiri Mengapa aku harus marah pada diriku sendiri Lu Xiaofeng menjawab dengan dingin Karena kau merasa bahwa kau telah bersikap terlalu keras pada gadis kecil yang rapuh, manis dan suka berdosa itu Dan kau khawatir kalau-kalau ia akan diancam dan diperlakukan buruk saat ia sampai di rumah Lu Xiaofeng tiba-tiba bangkit Tapi sebelum ia sempat pergi, seseorang datang membawakan sebuah undangan Dengan hormat, telah disiapkan makanan dan minuman serta air untuk membersihkan diri dari bebu di perjalanan Harap cuon-cuon bersedia hadir Undangan itu ditanda tangani oleh Huo Tianqing Kalimatnya sederhana, tertulis dengan sangat rapi dan indah Tintanya pun sangat tebal, sehingga setiap huruf bisa terbaca dengan jelas Bahkan orang yang tak bisa melihat pun bisa menggunakan jari-jarinya untuk membaca undangan itu Tampaknya cuon huo ini seorang yang sangat teliti dan penuh perhatian Hua Menlu berkata sambil tersenyum Bukan hanya penuh perhatian, Lu Xiaofeng pun berkata dengan santai Orang yang menyampaikan undangan itu adalah seorang anak yang tampaknya Sangat cerdas Ia berdiri di luar dan membungkuk dengan hormat Cuon huo menginstruksikan bahwa jika tamu-tamu terhormat bersedia hadir pada acara makan malam Maka hamba harus menyediakan sebuah kereta dan menunggu di sini Untuk kemudian membawa cuon-cuon ke pavilion intan Cuon huo telah menunggu kedatangan cuon-cuon di sana Bagaimana ia tahu kami ada di sini? Lu Xiaofeng bertanya Anak itu tertawa dan menjawab Tidak peduli besar atau kecil Tak ada yang bisa lewat di daerah ini dalam radius 400 km tanpa sepengetahuan cuon huo Terima kasih telah menonton